Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk teman-teman semua ya oke masih berjumpa lagi di channel bengkel simpang tiga oke untuk penyakitnya montor Jupiter Z ini pesan dari yang punya montor yaitu mogok nggak mau hidup terus minta dilemer katanya terus di bagian eh kampas ganda itu minta ganti beri nah ya untuk teman-teman nah terus kondisi montor Jupiter Z ini untuk saat ini ini mogok ya ini mogok nggak bisa hidup oke langsung saja kita cek satu persatu kita cek terlebih dahulu dari pengapiannya untuk temen-temen kita cek apakah bagian kuilnya itu ada apinya atau enggak ya oke kita cek pengapiannya terlebih dahulu oke dari pengapian dari kuil bagus ya bagus kalau menurut saya bagus banget terus dari kompensi tapi bagus juga ya kompensinya padat masih padat oke langsung saja kita bongkar ya oke 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 nah aw oke ini masih aslinya ya ini belum pernah cilemer lor masih bawaannya bawaan pabrik ya 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 selamat menikmati Oke sudah selesai untuk pembongkaran kita cek satu persatu ya untuk teman-teman Oke di bagian sini sudah kelihatan ini karet tensionernya udah kalah ini harus diganti nanti ya terus di bagian rantai klep terpaksa kita ganti juga lah ya karena takut takutnya nanti kalau enggak diganti ah untuk rante klepnya enggak tahan lama ya dan untuk karetnya ini juga sudah retak-retak ya nah ini retak-retak semua nanti kita ganti yang baru terus untuk pengecekan bagian stang sehar kita cek juga untuk bagian stang sehar ya kenapa kalau enggak dicek nanti posisi bloknya kita lemer piston baru nanti enggak enggak awet ya kalau setangnya goyang atau sudah kalah tar kita cek dulu untuk pengecekan stang sehar ini maju mundur ya jangan kanan-kiri maju mundur kalau kanan-kiri semua stang sehar yang masih bagus itu ada selanya kalau maju mundur Nah itu ntar kita cek dulu kentu stang sehari ini masih lah ya masih oke nih ya masih oke masih bisa dipakai Hai masih bisa dipakai ini cuman kurang perawatan aja yang yang punya motor ini ya kurang perawatannya itu di bagian oli jadi olinya sampai kayak gini Hai sampai waduh kotor ya sampai parah kita cek dulu untuk ah bloknya kita lap dulu oke kita cek satu-satu ya untuk kondisi bloknya itu belum red aslinya ya untuk temen-temen belum red ini ini kalau saya ya ini kalau saya diganti ring piston sembuh ya kalau saya ini ganti ring piston sembuhin Hai ini agak cuman agak ini agak dekok atau gentong ya Nah ini kan ada garis ini ini ujung sini nah ini ya nah untuk temen-temen ini untuk Yamaha khusus Yamaha ya eh Vega lama Vega New Jupiter Z Vega ZR itu kalau bagian bloknya sudah eh kalahnya parah kalahnya itu obolek ngarani ya Gio dekok ngentong ya kalau bahasa saya itu udah parah sekali itu akan timbul permasalah namanya itu oli keluar dari selang hawa filter udara selang ini loh nih tak kasih tahu nih Nah selang ini ini kan masuknya ke filter nah ini dia akan mengeluarkan oli yang terus-menerus apalagi di saat kita gas digas were terus turun gas dia akan keluar dia akan mengeluarkan oli dari sini seharusnya enggak seharusnya dia hanya angin saja yang keluar itu penyebabnya dimana penyebabnya di bagian blok yang gentong atau dekok tadi ya no temen-temen kalau itu bahasanya apa ya kalau bahasa saya sih dekok atau gentong ya lebih enaknya kayak gitu Nah itu cara menyembuhkan penyakit yang seperti tadi yang oli yang keluar dari selang hawa mesin yang masuk ke filter itu caranya hanya bisa dilemer kalau enggak dilemer enggak bakal sembuh walaupun diganti ring piston yang baru enggak bakal sembuh itu untuk penyakit motor Yamaha yang sering kalau temen-temen punya penyakit ke atau kasus yang seperti ini itu sembuhnya hanya bisa dilemer kalau dilemer pasti sembuh ya gitu terus kita cek bagian ini ya kita cek bagian apa itu bagian dekselnya tadi di bagian blok itu udah positif ini minta lemer aslinya dekoknya itu enggak enggak ini ya enggak parah gentongnya itu enggak parah hasilnya kalau kita paksa ganti ring piston sembuh pengkayaknya juga enggak enggak begitu ngasep ini mountain cuman enggak tahulah karena mungkin yang punya motor ini jarang ganti oli terus bisa dilihat untuk teman-teman ini nih Hai eh mungkin saking lamanya motor usia motor ini ya dari 2000 berapa kasih kali Jupiter ini 2008 ya 2008-2007 sampai sekarang lor kalau kondisi dekselnya atau payung klepnya seperti ini itu sudah wajar karena usiannya yuk dah lama berapa tahun itu nah keraknya memang tebel ya keraknya ini tebel tapi kompresinya masih padat lor iya kompresinya masih padat enggak ngempos nogak Oke dari ring 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 piston ini dah positif ringnya ini dihabis bagian ring kompresi udah kalah nih coba kita cek untuk operasinya katanya ini belum pernah di lemer lor aku juga ya penasaran Metro chegar nge-roll yang terlihat Hai oh ya urung pernah di lemer gila masih STD nih masih standar pokoknya Tuno kena sini masih bagus ya di bagian asclep nya bagus masih bagus ya menurut saya ini masih bagus-bagus masih bagus wuh olinya parah nih lor ya parah nggak pernah ganti oli ya ya Wih bebe-bebe keraknya luar biasa ya ini keraknya luar biasa ntar kita cek untuk bagian payung kelep eh oke untuk payung kelepnya ini masih oke belum kalah di bagian batangnya ini belum kalah nih masih bagus terus di bagian payungnya ini 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 juga juga masih bagus masih bisa kita pakai lagi nanti kita bersihkan ya terus yang bagian X tadi itu bagian in ya bagian X ini juga aman enggak kalah biasanya kalah di bagian batangnya ini ya untuk teman-teman di bagian botol klepnya itu terus ini menyebabkan payungnya ini karena ini bagian payung klep buang ya di bagian payung klep kenal pot lubang kenal pot ya wajar kalau dia hitam sampai tebel kayak gini ya kalau wajar oke untuk pengecekan botol klep coba nah ini untuk botol klepnya oke bagus nah ini bagus juga ya masih bagus cuman keraknya aja ini terlalu tebel ya untuk teman-teman nanti kita bersihkan segincelong mungkin oke ini dah kita cek untuk blok kita lemer jadi untuk bagian sini itu enggak ada masalah ya aman semua tinggal kita bersih-bersihkan kita sekir ganti silklep yang yang asli silklepnya nanti terus bagian blok kita lemer saja kita lemer terus karet tensioner kita ganti dan ranti klep kita ganti dan untuk bagian apa itu bagian kampas ganda bagian kampas ganda juga ini minta diganti katanya kampas gandanya tapi kemarin tak tanya permasalahan ngapa kok harus diganti tenaganya apa ya jawabannya kemarin lupa saya pokoknya suruh ganti bagian kampas ganda sini katanya oke lor ini sudah tak pungkar ya bagian kampas ganda ini kanan kiri sudah sudah dibungkar untuk teman-teman bisa dilihatnya kondisinya ini kondisinya Aduh parah sekali ya gosong nah jadi ini untuk teman-teman kalau monternya itu pingin awet harus rajin ganti oli ya harus rajin ganti oli kalau ini ada menurut saya ini jarang ganti oli ya lor kemungkinan bisa sampai tiga bulan atau dua bulan lebih enggak diganti oli dilakukan terus-menerus ya seperti ini ya jadi ya kondisinya seperti ini ini keraknya itu kerak udah keras ya bukan oli ini lagi dikerak-kerak parah Nah kalau yang oli yang ini nih ini baru oli ini nah ini yang pusing itu yang nyervis atau bengkelnya yang pusing kalau ngadepin motor kayak gini Aduh kita cek dulu untuk saringannya ini ya untuk saringannya untungnya itu enggak sampai buntu ya biasanya itu saringan olinya ini dia buntu ini alhamdulillah enggak teman ayo kita buka dulu untuk bagian kampas kupleng dan kampas mangkok untuk gantanya dan kampas gantanya kita cek satu persatu ya selamat menikmati makasih makasih selamat menikmati parah sekali parah sekali oke untuk kampas gandanya sudah hancur sudah hancur kampas gandanya ya sudah positif hancur oke untuk monter Yamaha untuk Vega lama, Vega new, Jupiter Z terus apalagi ya kalau Vega ZR tidak ada ini pengaruhnya sangat besar ya ini saringan oli saringan oli ketika teman-teman membongkar montor yang ada modelnya seperti ini ini harus dipastikan bersih sebelum dipasang atau dirakit kembali ya ini biasanya numpuk kotoran kotoran yang jenis kayak dia kotorannya itu sudah ngempel atau padat ya sudah padat nah jadi untuk teman-teman ini harus di bersihkan dengan karbu cleaner ya kalau pakai bensin tidak mampu kalau saya sih sistemnya ini tak buka ini tak buka cungkil dicungkil tapi hati-hati untuk teman-teman hati-hatinya di bagian giginya ini ini jangan sampai kalah ya harus yang dicungkil itu sebelah saja yang sebelah sini yang sebelah sini tidak usah yang ada giginya ini tidak usah nah nanti teman-teman bisa nyongkeli kotorannya itu sampai bersih atau kalau kalau tidak mau ribet ya diganti baru bisa ini saringan ini ya kayak gitu terus untuk mangkuknya ini kita cek dulu untuk mangkuknya untuk mangkuknya ini sudah parah loh keraknya sampai kayak gini ya ini kerak ini lho ini kerak ini aduh aduh ini mintanya kemarin curung ganti kampas gandanya saja tapi mangkuk ini sudah dalam ini ini tenaganya pasti kurang wah tidak penak lah kok ya oke untuk teman-teman ya untuk proses pembongkaran ini sudah selesai untuk kondisinya montornya kayak gini ya parah kondisi montornya sangat parah ini mungkin ganti olinya 3 bulan sekali ya oke ya nanti kita lanjut lagi untuk perakitan di part kedua atau video yang selanjutnya ya untuk teman-teman ditunggu untuk video yang kedua ya untuk proses perakitan untuk montor jupiter yang ngasep alias yang bodol ini ya oke terima kasih yang sudah menonton video bengkel simang tiga sampai jumpa untuk video selanjutnya selamat menonton